Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel Makan Apa Makan Enak Makan di Pontianak Dan kali ini bersama saya Ugi Kita sedang berkunjung Kali ini di Bagian timur kota Pontianak Di Jalan Tani Tepatnya kita sedang berada di Mie Lemak Timbul Usut penyusut katanya disini ada mie lemak timbul Tapi saya tidak melihatnya Apakah kalian melihat mie lemak timbul Jika kalian melihat Katakan tua Sekali lagi Tua gitu Lebih keras Oh tua Usut penyusut katanya Mie Lemak Timbul ini Udah sangat populer di kota Pontianak Khususnya dari dulu sih Pontianak Timur dan sekitarnya udah sangat terkenal Tapi akhir-akhir ini kayaknya lebih terkenal lagi Lebih banyak Hampir beberapa penjuru kecamatan Mampir untuk makan Mie Lemak Timbul di Jalan Tani Pontianak Timur Tapi Sebenarnya istimewanya apalah disini Apakah benar-benar timbul lemaknya Atau Yang timbul itu adalah Apa yang kalian pikirkan Sesuai dengan apa yang saya pikirkan Kita Kita coba Kita coba Kali ini saya sedang di warung Sekitar Bukan ya Ini kayaknya kayak warung Tapi ini bukan warung Ini juga bagian dari Mie Lemak Timbul yang disini Pesannya disini ke? Oh pesannya disini Pesannya gimana kak? Oh catat dulu Catat menu nya Mau makan apa Mau minum apa Semuanya disini gitu Nanti bisa tu letak sini Kasih nama Oh gitu Saya Duh disini Kita bisa lihat menunya Ada Mie putih rebus Kemudian Mie kuning rebus Mie campur rebus Indomie rebus Terus ada topping bakso Iya topping Kemudian Juga ada mie cogering Kayaknya kayaknya Pengen coba Kalau dilihat Instasori-instasori Kawan-kawan sih Kebanyakan dia Makannya Mie putih rebus Saya coba Mie putih rebus Mie putih rebus Cetat disini Satu Minumnya Ada pop es Pop es durian Pop es durian Satu Terus Nama ya Nama Makan apa Kemudian Daripada itu Nanti Kasih catatan ya Kasih catatan ya Nanti ikut urutan Ikut urutan Oh gitu Ini mie putih rebus Satu Satu gang ya Pop es duriannya Satu Satu kakak Lucu lah Makan apa Emang Emang Channel youtube Yang Sangat Apa Selera humor Itu Segini Rendah Jadi Ini Langsung tunggu Langsung tunggu ya Bang Ruh Langsung tunggu nih Oke gitu ya Cara pesannya Unik ya Self-service juga Disini ya Selamat menikmati Sampai jumpa. Sampai mie putih rebus tambah teluk tapi pertama kita coba secara original dulu oh iya buat yang pengen ke mie lemak timbol ini alamatnya di jalan tani kalau teman-teman dari arah kalau dari Pontian Ati Morsi tahu lah jalan tani sebelah masjid apa gitu nggak salah yang arah masuk SMA 6 nah itu dia lurus jap mentok bisa masuk lewat dari tandai dua atau bisa lewat Panglima Im kalau dari Panglima Im masuknya ke jalan tekam mentok lurus ketemu simpang belok kanan enggak jauh dari situ ketemu mie lemak timbol sebenarnya ini posisi alamatnya mau dari manapun bisa dari perung empat ya bisa dari tandai dua bisa dari Panglima Im bisa yang enggak bisa tuh dari tayan walaupun katanya itu cepat dua jam tapi kalau nak kesini jauh dua jamnya dia lewat tayan ya ini mie putih rebus spesial dari mie lemak timbol yang usut-penyusut yang katanya tadi saya dengar pun gosipnya katanya ini udah buka sejak 30 tahun yang lalu berarti itu tahun 90 ya ya dari tahun 90 udah buka karena saya jaman saya teka dulu enggak kayak gini tempatnya terus tempatnya dulu enggak 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 di sini tempatnya dia agak geser situ sekarang di rehab jadi agak geser sini jadi lebih bagus dulu masaknya enggak disitu jaga ke belakang enggak ke belakang sikit dapuk sekarang agak kedepan lebih baik ya langsung kita coba nih nih putih rebus harganya 8000 rupiah untuk pop-es yang saya pesan rasa durian 3000 tambah telur 2000 jadi totalnya 13.000 ya 13.000 kita coba kita coba kuahnya bismillahirrahmanirrahim untuk kuah sih pada umumnya lah tapi kita coba minya untuk rasa kok menurut saya ini mana lemak ya kata timbul tak timbul lima punnya lemaknya nah nah ini ini tuh ada ini ada yang tahu ada yang tahu ini apa apa-apa kalau tahu ini apa nah itu lemaknya kita kita terai lemak terai bolehlah 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 sekarang kita pakai kecap suatu kecap kecil pada ukuran kecil kemudian kita pakai keung Trendan cabar lainnya Then, we will use air putih. Bukan. Ini cuka ya, yang suka mau ke asam ya? Asam-asam keras itu pakai cuka. Kalau kurang asin, tambah apa? Tambah ini. Gula. Bukan dong, garam. Saya kurang asin tadi, saya tambah. Garam rasanya? Pelit. Itu masin. Asin. Dua kali. Betul kan lah, Bang Ruh? Bang Ruh, tak mau betul kan? Nah, kalau saya makan dengan telur rebus, kuningnya itu, kuningnya saya ikut orari. Nah, kayak gini nih. Ini buat kawan-kawan yang mungkin belum pernah coba cara makan saya seperti ini, boleh dicoba. Kemudian, kita merek kamera. Kodak. Nah. Kalau makan mie rebus, saya pakai mie, pakai telur rebus, kuning telurnya saya gini kan. Supaya lebih mufakat rasa telur sama kuah-kuah dari mie rebusnya ini. Ini udah menjadi satu kesatuan dengan apa yang saya racik dari kecap, sambal, dan juga saus. Mari kita coba. Mie lemak timbul, spesial Pondina Timur, dari Jalan Tani, sebelah rumah orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai rupa saya udah mulu. Ternyata sebenarnya yang buat bikin nagih mie lemak timbul dan bikin ramen ini sebenarnya bumbu-bumbunya. Kalau enggak pakai ini, emang kurang lengkap sih. Kalau originalnya enggak, itu cuma terasa kaldu, mie, sama unsur-unsur lemaknya. Tapi kalau udah kita pakai-pakai ini nih, tapi pakai telur, ini fix. harga 8.000 rupiah plus 2.000 dengan telur rebus. Ini fix. Bikin lagi, bikin lagi. Jadi untuk di sini nih, menu-nya banyak sekali selain dengan saya pesan mie putih rebus dengan telur rebus. Di sini juga ada mie kuning rebus. Mie kuningnya tuh kayaknya mie kuning khusus juga. Bukan mie telur biasa ya bang. Kayaknya mie kuning racikan dari yang punya lah. Kemudian ada mie campur rebus. Yang pastinya mie kuning sama mie putih dicampur. Kemudian ada indomie rebus. Nah, buat kawan-kawan yang mungkin ngawankan keluarganya, ngawankan kawannya yang mungkin merasa enggak suka dengan mie putih dengan mie tiaw ini atau dengan mie kuning, bisa langsung pesan yang indomie-nya aja. Kemudian ada mie putih rebus plus bakso. Nah, juga bisa ditambah bakso. Kalau sama bakso itu harganya Rp13.000. Kemudian ada mie tiaw goreng, harganya Rp11.000. Ada mie tiaw goreng plus bakso itu harganya Rp16.000. Dan telur harganya Rp2.000. Mie campur rebus bakso, Rp13.000 juga. Jadi kalau dilihat tuh harganya dari Rp8.000 sampai Rp16.000. Untuk yang Rp8.000 yang sering dipesan. Kayak mie putih rebus, mie kuning rebus, mie campur rebus, kemudian juga ada indomie rebus. Nah, itu semuanya Rp8.000. Kalau plus bakso tambah Rp3.000. Kemudian kalau telurnya, toppingnya itu Rp2.000. Tapi untuk mie tiaw goreng itu harganya Rp11.000. Iya, Rp11.000. Plus bakso jadi Rp6.000. Kenapa Rp6.000 ya? Kenapa enggak tambah Rp3.000? Eh, betul lah ya. Tambah Rp5.000 ya? Betul. Salah. Bukan tambah Rp3.000. Tapi tambah Rp5.000 maksudnya kalau plus bakso. Worth it, worth it. Suatu saat saya akan cuba sama bakso-nya. Saya pengen habiskan dulu. Begah. Insya Allah. Ini luar biasa nih. Tetap saya habiskan. Tapi sebelum itu, saya lagi buat cengkawan yang pengen ke mie lemak timbul. Ini bagian timbul dari Kota Bautianak. Tepatnya di Jalan Tanjung Raya 2. Masuk ke Jalan Tani. Di sebelah kiri. Kalau yang tahu SMA 6. Itu dari jalan masuk SMA 6. Lurus mentoknya di sebelah kiri. Atau kalau dari Panglima ini bisa masuk ke Jalan Tekam. Lurus mentok ketemu simpang milok kanan. Alhamdulillah. Kita sampai jumpa lagi nanti. Sampai ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya buat cengkawan. Saya lagi. Yang... Tepat makan yang pengen dikunyi sama makan apa. Bisa langsung DM atau komen di Instagramnya di makan apa. Atau bisa langsung komen di YouTube-nya di makan apa. Jangan lupa subscribe, share. Dan pencet loncengnya. Supaya muncul notifikasi dari makan apa. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di makan apa. Makan enak. Makan di lemak timbul. Kalo ini. Yes. Makan Space.